Di saat ini pembersihan masih terus dilakukan oleh yang PPGD dan PUPR dari ProBjabar untuk membantu evakuasi batu yang berserahkan di tengah jalan mengingat satu mobil ini mengangkut batu hampir 100 ton sementara untuk satu kendaraan lainnya masih belum bisa dievakuasi dan batu masih berada di muatan truk tersebut Peribuan masyarakat masih terus menyaksikan benda Mereka merasa evakuasi dan macetan sudah tidak bisa dihindari lagi dari kedua arah macet total Ambulan juga sudah disiapkan mengingat dugaan sementara masih ada korban di bawah runtuhan bangunan dan juga truk yang masuk ke dalam bangunan bengkel mobil tersebut Dugaan sementara truk yang terguling ini belum menabrak truk temannya yang berada di depannya hingga mobil tersebut nyelontong masuk ke bengkel mobil dan menabrak beberapa rupo sebelum akhirnya masuk ke dalam bengkel mobil Peristiwa kristendir terjadi setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi pagi dan saat ini masih terus terhadapkan evakuasi Ambulan juga sudah siaga beberapa korban sudah dilarikan ke rumah sakit namun sejauh ini kita belum bisa memastikan dikabarkan 2-3 orang Tadi meninggal dunia belum diketahui pasti karena ada beberapa mobil pribadi yang dihantam truk ini sekitar 4 kendaraan pribadi yang dihajar sejauh ini masih terus proses evakuasi masih terus dilakukan sejumlah personil diturunkan baik DPPD saat kantas Tore Subang hingga pihak PLPR dan dinas kebersihan untuk membantu evakuasi material batu yang tertentu di jalanan hingga jalanan bisa kembali normal mengingat saat ini kemacetan terus sudah terjadi sangat panjang sekali kejadian kecelakaan grup pengangkut material batu untuk proyek Patimban ini bukan baru kali ini terjadi namun sering terjadi dan sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jalan khususnya namun sejauh ini belum ada tindakan tegas dari pihak kepolisian agar mengatur jam lalu lintas kendaraan pengangkut proyek pembangunan akses tol Patimban tersebut yang sudah berlangsung sekitar hampir 6 bulan terakhir ini proyek pembangunan tol Patimban ini memang sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat mengingat masyarakat jarak tempur menjadi lambat angkut juga mengaku biasanya bisa sampai 4 rit sehari sekarang hanya 2 rit karena lalu lintas sangat tersendat oleh kendaraan kiring-kiringan truk pengangkut material batu di proyek Patimban saat ini evakuasi masih terus dilakukan untuk membersihkan material batu di jalanan agar jalanan bisa kembali normal masyarakat juga masih masyarakat juga masih terus menyaksikan proses jalannya evakuasi kita akan mencoba lebih dekat melihat ketentuan di dalam bengkel ini seperti ini berarti mau mobil heren ya? pasong ya? ya pemirsa ini sedang penanganan laka antara truk ya ini terletaknya di depan kantor DPM TSPI BP Subang saat ini petugas gabungan dari BPBD bisuh kepolisian sedang mengevakuasi jalanan ya jalanan membersihkan material yang menghalangi jalan sementara korban masih didata dulu oleh pihak berwenang dan sudah dievakuasi ini keadaan truk yang menabrak ke salah satu bengkel di Subang ini truk menabrak mobil yang ada di bengkel ini truk ini membawa material untuk ke proyek tol akses patimban korban meninggal berapa kabar-kabar di tiga tadi gua cuma siaya kembali orang tuan kebisi ayah belum tentu ayah Hai aku bisa kasih tadi no ini terus bawah karena masak-masak kok kok kayak resulnya pasti kayak resulnya ini wawon dua motor biasanya bisa emang kalau kan dia apa-apa rame emang saya kayak Wilham ini puing-puing bekas diseruduk oleh kendaraan Tronton pengangkut material batu untuk proyek pembangunan tol pelabuhan Patimban ini sejumlah ruko tadi ada lima ruko yang dihantam oleh truk ini bagian depannya hancur hingga puing-puingnya sampai ke sini dan di tempat saya melaporkan ini adalah sebuah bengkel mobil yang cukup besar di depan kantor DPMPST SP atau dinas perizinan atau depan perpustakaan daerah upaten Subang lokasi kecelakaan ini ini poin-poinnya peristiwa ini terjadi sekitar pukul kurang lebih pukul 8 dan didugaan-dugaan sementara mobil yang tergulung itu mengalami remblung hingga menabrak mobil yang berada di kamera saat ini hingga mobil ini nyelondong menabrak beberapa lima ruko dan satu bengkel mobil di tempat saya melakukan saat ini jugaan sementara masih ada beberapa korban kemungkinan masih ada beberapa korban yang terjepit di keruntuhan ini namun kita belum bisa memastikan apakah ada korban atau tidaknya di dalam tumpukan material bangunan batu maupun kendaraan ini saat ini masih terus di evakuasi proses evakuasi boleh menggunakan dua kendaraan direct dan dua eskapator untuk mengangkut material batu dan mengevakuasi mobil yang saat ini masih terus di lakukan ya polisi yang belum terus berjaga jalan sudah ditutup kemacetan sudah tidak bisa dihindari dari kedua alamat daerah Bandung menuju Subang sebaliknya dari Subang menuju Bandung saat ini kemacetan sudah berlangsung dari sejak buku sejak sejam lebih sejam lalu sudah mengalami kemacetan dan untuk sementara laporan langsung nanti kita akan coba ngecek ke rumah sakit untuk memastikan jumlah korban dalam kecelakaan yang terlibatkan 6 kendaraan ini selamat menikmati